Kursi pelatih PSIS Semarang saat ini tengah kosong. Usai keluarnya Sergio Alexandre, kabar ya mantan pelatih PSM Makassar, Bojan Hodak, akan menjadi calon kuat jurutaktik terbaru PSIS Semarang. Bojan Hodak terlihat sudah mengikuti akun Instagram PSIS Semarang. Saat ini, ia masih menjadi pelatih klub asal Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Akan tetapi, kontrak Bojan Hodak bersama Kuala Lumpur City FC segera berakhir pada Oktober mendatang. Selama karirnya, Bojan Hodak lebih sering melatih di negeri jiran. Pelatih berpaspor Kroasia itu sempat menjadi jurutaktik Johor Darul Taksim, Kelantan FC, dan timnas U19 Malaysia. Manajemen PSIS Semarang sejauh ini masih mempelajari sepak terjang calon pelatih. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, mengatakan bahwa ada satu pelatih lokal berlisensi AFC Pro yang didekati. Tak hanya itu, ada pula beberapa pelatih asing yang berlisensi AFC Pro juga didekati oleh PSIS Semarang. Yoyo Sukawi mengatakan bahwa pelatih lokal sempat menukangi klub Liga 1. Sementara untuk pelatih asing, PSIS tidak mau Semarang pilih. Yang menyebut kebutuhan pelatih yang benar-benar cocok dengan PSIS karena sudah tidak ada waktu lagi untuk mengubah. Yoyo Sukawi memastikan pada akhir bulan September 2022 ini, PSIS Semarang sudah harus mendaftarkan pelatih baru ke PT Liga Indonesia Baru. Menurut Yoyo, untuk saat ini pelatih didaftarkan terlebih dahulu. Masalah datangnya akan menjadi urusan nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!